Pertempatan dengan hari Natal tahun 2021 lapas kelas 2A Tuatunu Kota Pangkal Pinang memberikan remisi bagi 11 orang warga binaannya Hal ini disampaikan langsung oleh kepala lapas kelas 2A Tuatunu Kota Pangkal Pinang Badarudin seusai upacara pemberian remisi bagi warga binaannya di aula yang terletak di dalam lapas Badarudin mengatakan besaran remisi yang diberikan pada momen Natal pada tahun ini berbeda-beda setiap warga binaannya Ada yang mendapatkan remisi sebanyak 1 bulan, ada juga yang mendapatkan remisi sebanyak 1 bulan 15 hari Badarudin mengatakan negara telah memberikan remisi atau pengurangan hukuman bagi warga binaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat substansi maupun administratif Sehingga ia berharap dengan adanya pengurangan hukuman ini dapat dijadikan motivasi bagi warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik Pada hari ini lapas kelas 2A Pangkal Pinang warga binaan yang mendapat remisi RK1 ya sebanyak 11 orang 11 orang terdiri dari besaran remisinya ada yang 1 bulan ada yang 1 bulan 15 hari untuk yang menerima 1 bulan itu ada 9 orang kemudian yang dapat remisi 1 bulan 15 hari ada 2 orang nah selanjutnya remisi yang berkaitan dengan PP 99 ya PP 99 ada mendapat remisi untuk lapas kelas 2A Pangkal Pinang 1 orang harapan kami negara telah memberikan pengurangan hukuman melalui remisi tentunya dengan aduan perundangan yang berlaku yang telah memulai syarat substansi maupun administratif nah harapannya ke depan dengan aduan pengurang hukum menjadi motivasi bagi warga binaan yang mendapatkan remisi itu untuk menjadi diri yang lebih baik dari Pangkal Pinang Muhammad Rizky TVRI Bangka Belitung melaporkan terima kasih terima kasih